Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya Yo ketemu lagi bareng gue Ray di channel Imposter Club Pastinya kita ketemu di hari weekend yang sangat indah dan cerah ini Dan pastinya kita akan review spesial konfig terbaru untuk kalian semua di GKMLMC 8.4 Yaitu Konfig Selegram Reborn by Imposter Club Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke cuy, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan GKMLMC 8.4 dengan konfig Selegram Reborn by Imposter Club ini Dan kita mulai dari awal ya Untuk pengetisipasi juga para user GKM pemula yang ingin mencoba Soal langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa Kita cek kamera 2AP terlebih dahulu Menggunakan aplikasi manual kamera kompatibiliti Ini dia Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya Kita tunggu aja Nah ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2AP di device saya Sudah aktif semua dari centang hijau manual focus sampai centang hijau raw support Nah apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah Atau salah satunya silang merah Itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2APnya Dan kalian tidak bisa menggunakan GKM Seperti itu pengertiannya Dan untuk device-device terbaru Kalian bisa mengecek kamera 2AP kalian Menggunakan aplikasi alternatif Seperti aplikasi kamera 2Prop Ini dia cuy Kalian juga bisa mendapatkan aplikasi ini Secara gratis di dalam playstore juga ya Langsung aja kita buka aplikasinya Dan inilah untuk hasil dari hardware support level Atau level kamera 2AP Sekalian cek kamera 2AP di device kita masing-masing Jadi disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini Dan level 3 sendiri itu kamera 2APnya sudah aktif Dan saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya kalian bisa menggunakan config yang berformatkan JPEG Dan sudah pasti aktif kamera 2APnya Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian limited external legacy atau unknown Itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2APnya Dan belum bisa menggunakan GKM Seperti itu pengertiannya So sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian ya Disini saya menggunakan zrcverse sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita buka file manager kita Kemudian kita menuju ke folder downloads Ini dia bahan-bahannya coy Yang pertama disini ada config selebgram reburn.zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada lmc8.4r18f1.apk Itu adalah file aplikasi GKMnya So sekarang kita tinggal install GKMnya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian klik install seperti biasa Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka GKMnya Seperti ini Oke setelah kita masuk ke GKMnya Langsung aja kita masuk ke dalam settingan Kita ulir ke bawah Kita masuk ke more settings Kemudian disini kita pilih menu config settings Lalu disini kita pilih menu save settings Dan disini kita ketikan Bebas gunanya untuk memancing folder lmc8.4r18f1.com Di dalam file manager kita untuk menempelkan file confignya ya Sekarang kita tinggal klik ya seperti ini Kemudian kita kembali ke file manager lagi Dan untuk langkah berikutnya sekarang kita tinggal ekstrak confignya Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata samdi yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyi ting Dan kalian wajib simak videonya Sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini File config nya Kemudian kita pilih ekstra ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok seperti ini Dan ini dia hasil ekstrakannya Config selebgram ribbon ya Langsung aja kita buka foldernya Nah ini dia teman-teman untuk 6 file config nya Jadi disini ada 6 file config dengan level kamera 2p yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Disini ada config aux Dan ada config non aux yang dimana Config aux itu adalah config yang diperuntukkan Untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide Dan sudah support mode video Electronic image stabilization Dan kebalikannya sih Untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan Untuk device kalian yang Belum support mode ultrawide Dan belum support mode video electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config auto, jpeg, dan uv sendiri Adalah perbedaan dimana kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2p masing-masing device kalian Nah seperti yang saya terangkan di awal tadi Di bagian kamera 2p Jika saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Itu tandanya saya harus menggunakan config yang berformatkan jpeg Namun ketika kalian mendapatkan centang di bagian full Itu tandanya kalian bisa menggunakan config yang berformat jpeg Jpeg Seperti itu pengertiannya ya Namun disini saya pilih semuanya seperti ini Karena ini juga hanya sebagai contoh Kita klik tahan Kemudian kita pilih salin atau potong bebas Disini saya pilih salin Kemudian disini kita menuju ke memori perangkat luar Atau file manager luar Seperti ini ya Kemudian kita cari folder lmc8.4 Ini dia teman-teman Kita klik Kemudian kita tempel atau kita paste di dalam sini file confignya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka gkmnya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab 2 kali Di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai yang UV AUX Karena kamera 2 api saya adalah level 3 Dan sudah support mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization Langsung aja kita klik import file confignya seperti ini Dan Yah, config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD di 60fpsnya nih Jadi kita tes jalan menggunakan motor seperti biasa Dan disini kita tanpa menggunakan alat tambahan Seperti gimbal stabilizer atau holder lainnya Cukup menggunakan tangan kosong biasa Dan terlihat ya Di preview saat ini bener-bener steady dan stabil sekali teman-teman Disini dengan cuaca yang cerah Dan warnanya cukup kontrasnya masih enak Di siang hari seperti ini Dengan cahaya exposure yang cukup maksimal ya teman-teman So sekarang kita langsung aja stop Dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Ya dan seperti inilah untuk hasil Di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan konfig Selegram Reburn by Boster Club Wow luar biasa Bener-bener stabil dan steady banget ya Bahwa disini video electronic image stabilisasi nya Sudah berjalan dengan normal Dan untuk dynamic race nya sangat luas sekali Dengan warna ciri khas sekali Gcam LMC Yang terkesan soft dan natural seperti ini ya teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode kamera terlebih dahulu Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan ABB aktif Langsung aja kita shoot Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Ya dan seperti inilah kurang lebih untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 dengan konfig Selegram Reburn by Boster Club Wow istimewa Wow istimewa sekali kalian bisa lihat ketika kita zoom seperti ini Hasilnya bener-bener detail sekali ya Kedalaman ketajamannya sangat luar biasa sekali Dynamic race nya pun sangat luas dan warna kontrasnya juga cukup enak Tidak terlalu mencolok dan tidak over saturasi sama sekali cuy Ketika kita mengaktifkan di ABB aktif tone warnanya akan sedikit cold seperti ini ya So sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide nya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode ultrawide Dan ini dia rinciannya Jadi kita pakai HDR Enchance dan pakai ABB aktif ya Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di mode ultrawide Gcam LMC 8.4 dengan konfig Selegram Reburn by Imposter Club di ABB aktif Ya keren banget Jadi disini ketika kita menggunakan di mode ultrawide dengan bentangan lensa yang cukup luas Dengan pemandangan yang cukup indah seperti ini Memberikan kesan yang natural ya ketika kita menggunakan di mode ultrawide dengan ABB aktif Yang jauh lebih natural daripada di mode kamera dengan ABB aktifnya Disini warna aspalnya terlihat cukup cenderung lebih normal dan tidak kepiruan Seperti di ABB aktif mode kamera biasa Namun disini justru malah ronah hijaunya yang jauh lebih naik daripada di mode kamera dengan ABB aktif tadi Yang cenderung warna birunya yang lebih dominan cuy So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan ABB aktif untuk selanjutnya Oke cuy sekarang kita masuk ke mode potret dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan ABB aktif ya Langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Oke jadi seperti ini langsung hasil di mode potret Gcam LMZ 8.4 dengan konfig selebgram reburn by imposter gelap di ABB aktifnya Wow luar biasa Ini bener-bener recommended banget buat kalian semua yang suka foto pemandangan dengan objek manusia seperti ini Memberikan kesannya cukup natural di bagian background dengan warna karakter yang khas Serta detail yang dihasilkan pada mode potret ini bener-bener dalam sekali di bagian objeknya Kalian juga bisa perhatikan bahwa disini meskipun objek membelakangi cahaya seperti ini Namun exposure cahaya di bagian mode potret Gcam LMZ konfig selebgram reburn ini Mampu untuk memberikan exposure yang maksimal dari depan sampai ke belakang secara merata cuy Sehingga blur yang dihasilkan pada mode potret ini tidak mengalami miss sama sekali di bagian objeknya cuy So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan ABB non aktifnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode potret dan kita lihat rinciannya Jadi kita menggunakan HDR Enchance dan tanpa ABB aktif ya Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Dan finally untuk hasil dari Gcam LMZ 8.4 dengan konfig selebgram reburn by imposter gelap di mode potret tanpa ABB aktif Wow luar biasa Sama seperti yang saya katakan di awal Bahwa konfig ini sangat rekomendasi sekali ketika kalian gunakan di pemandangan dengan objek manusia seperti ini cuy Dengan kita menggunakan di ABB non aktif Warna yang dihasilkan pun juga unik ya Ada dua tone warna disini Ketika kita menggunakan di ABB non aktif Tone warna warm dan cold saling berkombinasi disini cuy Rona kulitnya juga masih aman Tidak mengalami kemerahan ataupun kekuningan ya Jadi disini bener-bener stay dan mungkin tambah putih dan tambah natural seperti ini teman-teman Dan terlihat juga di bagian dynamic range yang sangat luas Dan detail yang dihasilkan pada objek manusianya juga sangat dalam sekali Yang membuat komposisinya cukup balance pada foto kali ini cuy So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai GKMLMC 8.4 dengan konfig Selegram Reburn by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa